Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para fans, high shop lovers dan emak-emak milenial dimanapun kalian berada Berjumpa kembali dengan mimin disini Yang tentunya akan selalu memberikan informasi terbaru dan terupdate Seputar Heiko Van Der Pecken dan si Babang Tampan Rangga Ajob ya tentunya Kabar terbaru kali ini kedatangan Rangga Ajob disambut hangat oleh para pemain buku harian seorang istri Dan begini tanggapan dari Heiko Nah guys semakin penasaran bukan dengan informasi kali ini Maka dari itu simak videonya sampai habis ya Agar tidak ada kesalahpahaman diantara kita Halo sahabat high shop lovers dan mama milenial Dimanapun kalian berada Berjumpa kembali dengan mimin disini Yang tentunya selalu membahas seputar Heiko Van Der Pecken dan si Babang Tampan Rangga Ajob ya sahabat Nah tentunya kali ini mimin akan mengupas informasi mengenai Rangga Ajob Yang bermain di sinetron love story the series Dan tentunya sangat disambut baik oleh para pemain BHSI itu ya sahabat Terlihat di salah satu postingan akun Panbase yang mengunggah sebuah foto ya Di foto pertama terlihat ada karangan bunga yang bertuliskan congratulations Rangga Ajob sebagai pajar Dalam sinetron buku harian seorang istri dari kiriman high shoppers ya guys Dan di foto selanjutnya disini terlihat Rangga Ajob berkumpul bersama para pemain buku harian seorang istri ya guys Disini ada yang bermain sebagai Pasha dan Donnie Disini juga ada Nana dan Dewa ya Wah-wah tentunya kedatangan Rangga Ajob disambut baik ya oleh para pemain buku harian seorang istri Dan tentunya semoga saja dari kedatangan Rangga Ajob dalam sinetron BHSI ini dapat mengangkat rating Buku harian seorang istri menjadi rating paling pertama di pertelevisian Indonesia Dan bisa mengalahkan sinetron unggulan lainnya ya guys Seperti sinetron tetangga yang tentunya selalu berada di puncak rating paling tinggi setiap harinya Dan semoga saja dengan kehadiran Rangga Ajob ini bisa menarik perhatian banyak penonton Dan tentunya bisa membuat kita semua sebagai fans Rindu terobati ya dengan kedatangan Bang Ajob Dengan melihat Rangga Ajob berekting di televisi saja Kita semua sudah sangat bahagia Apalagi ya janganlah Rangga Ajob ini dipasangkan dengan si cantik Haiko Nyatanya itu semua hanya angan-angan kita saja ya sahabat Dikarenakan Aiko Vanderpeken kini sudah terlebih dahulu masuk ke dalam sinetron Love Story The Series Dan memerankan bunga Dan disini disusul oleh Rangga Ajob yang tentunya bermain sebagai fajar Dalam sinetron buku harian seorang istri Nah guys digadang-gadang Hero ya Hero ini akan berdampingan dengan Lula adik dari Nana Karena kan Lula ini masih sendiri Dikarenakan Pasha yang ia cintainya sudah bertunangan dengan orang lain Dan otomatis saja Lula dan Hero ini akan bertemu Dan mereka berdua akan menjalin cinta Wah wah tentunya ini semakin seru saja ya para sahabat Haizob Kita semua selalu menantikan Shooting terbaru ya dari Rangga Ajob ini Dan tentunya Pasti akan membuat kita puas Akan acting yang dibawakan oleh Rangga Ajob yang sangat profesional ini Seperti halnya dengan Rangga Ajob Yang mendukung karir dari si cantik Haiko ketika bermain di Love Story The Series Meskipun dipasangkan dengan Giorgino Artis terkenal Rangga Ajob tidak bisa memungkiri bahwasannya Haiko Thunder Pagan bisa saja ya menaruh hati kepada Giorgino Akan tetapi sepertinya Rangga Ajob sekarang sudah melepas Yang Haiko Thunder Pagan shooting di Love Story The Series Nah Tentunya ya Haiko Thunder Pagan juga ya ketika melihat Rangga Ajob Bermain sinetron di Love Story The Series Dan akan dipasangkan Dan wanita lain Pastinya Haiko juga harus legowo ya guys Dan harus menyerima Dikarenakan mereka berdua ini belum bisa satu proyek bersama Dikarenakan ya ada salah satu alasan yang membuat Manager mereka tidak bisa membuatkan film terbaru untuk mereka berdua untuk saat ini Mungkin suatu saat nanti mereka berdua akan dipasangkan lagi dalam satu proyek Yang pastinya seru untuk kita saksikan Kita doakan saja ya sahabat Untuk kebaikan mereka berdua ke depannya Dan selalu men-support apapun Yang akan mereka jalankan saat ini Nah sahabat Haizo Bloppers Bagaimana tanggapan kalian per real informasi kali ini? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya ya Dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini Dengan cara like, komen, dan subscribe-nya Agar channel ini terus berkembang dan menyajikan informasi Terbaru seputar Haiko Van Der Pecken dan Sibabang Tampan, Raga Ajo Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih